Adzam Andiransyah akhirnya berkunjung ke rumah Sule lagi setelah beberapa minggu lalu tak bertemu. Bahkan Nathalie Holser ikut menemani Adzam bertemu dengan Sule. Awalnya Nathalie Hosler mengantarkan Adzam ke rumah Sule. Setelah Nathalie selesai bekerja, ia kembali menemani Adzam di rumah Sule di Tambun. Kedatangan Adzam di rumah Sule di Tambun juga disambut keluarga besar ayahnya itu. Di rumah Sule lengkap kakak-kakak Adzam, mulai dari Rizky Febian hingga Putri Delina. Namun sayangnya Adzam menangis saat pertama kali datang ke rumah Sule. Setelah beberapa lama di rumah Sule, barulah Adzam menyesuaikan diri. Namun saat akan digendong Sule, Adzam justru menolaknya. Bahkan Adzam menangis saat dicium oleh Sule. Begitu juga Adzam yang tak mau begitu dekat dengan Putri Delina. Hingga unggahan Nathalie Hosler di akun Youtubenya itu banjir dukungan dari warganet. Tak sedikit warganet yang meminta agar Nathalie Hosler mau rujuk dengan Sule demi Adzam.